Oke, tadi juga cara memakai Excel-nya tadi seperti itu caranya Nah berikutnya, nomor 12 diketahui data nilai siswa sebagai berikut Rata-rata sudah diketahui 7,5 dan siswa dinyatakan lulus jika nilai di atas rata-rata 7,5 berarti sekitar di sini ya Merah lagi Di atas rata-rata berarti ini Maka tentukan berapa banyak siswa yang lulus Berarti A ditambah 3, tambah 3 Itu adalah siswa yang lulus Sekarang A-nya berapa? Kita cari A-nya berapa Nah, A-nya itu kita bisa menggunakan Katakan rata-rata sementara jadi bisa Atau sigma, apa namanya tadi Sigma Fx juga bisa Kalau sigma Fx berarti ini F kali X di sini Kita kalikan aja, 5 kali 2, 10 6 kali 4, 24 7 kali 8, 5, 6 Kalau angkatnya kecil kalikan gini gak apa-apa 8 kali A, 8 A, 3 kali 9, 27 Ini 30 Kita jumlakan di sini itu berarti berapa ini? 14, 14 tambah 6, 20 plus A Kalau yang sini dijumlakan ini 56 ya Ini 80, 90, 90 tambah ini 120 120 berarti 147 plus 8 A Bener gak ini? Ini 80, 90, 90 tambah ini 120 tambah ini 157 plus 8 A Nah, rata-ratanya ketemunya 7,5 itu ternyata sama dengan Sigma Fx 147 plus 8 A Dibagi sigma F yaitu 20 plus A Tinggal dikalikan aja 7,5 kali 20 75 kali 2, 150 Berarti 150 plus 7,5 A Ini ya 20 kali 7,5 150 Kemudian A kali 7,5 7,5 A Sama dengan 147 plus 8 A Berarti Pindah ke sini 150 dikurangi 147 sama dengan 8 A Kurangi 7,5 A Ini berarti berapa ini? 3 8 kurangi 7,5 Berarti setengah Ini juga bisa 0,5 juga bisa Nah, berarti 3 kali 2, 6 Berarti A nya 6 Berarti yang lulus Itu sama dengan 6 Ditambah 3 Ditambah 3 12 Jadi hilang lulus Tentukan berapa banyak siswa yang lulus Yang lulus adalah 12 Anak Caranya seperti ini Ini tadi 0,5 Juga bisa 3 dibagi 0,5 30 dibagi 5 Sama kayak gitu juga 3 dibagi 0,5 30 Dibagi 5 Sama dengan 6 Oke, itu adalah Soal nomor 12 Selamat menikmati